Oke. Jelas ya, Mbak? Sama? Jelas, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah ikut di webinar kita malam ini. Ada berapa soal ya? Lima kalau nggak soal, soal yang ingin saya bahas. Kayaknya nggak bisa semua, karena panjang banget ternyata powerpoint-nya. Jadi ya, kita bahas yang kita bisa aja dulu. Intinya, saya akan sedikit menceritakan tentang STEMI, non-STEMI, dan tentang early report sessions. Nanti ada jurnal reading oleh Mbak Salma. So, sesuai guideline, intinya ini guideline yang terbaru, tahun 2023. Nanti bisa dibaca sendiri, 7 Oktober. Dan yang saya tampilkan di sini, sebagian dari bukunya Dr. Romulo F. Baltazar ini, Basic and Good Set Electrocardiography. Ada juga bukunya Dr. Goldberger, tentang ICG juga. Kalau Dr. Goldberger biasanya berwarna, kalau ini hitam putih. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi, intinya kalau menurut guideline tadi, bahwa STEMI pada J-point. Jadi, J-point, ada beberapa penelitian, J-point plus 40, plus 60. Tapi kalau guideline yang dilihat adalah titik di J-point, STLA-visinya berapa? Kurang dari 40 tahun, lebih dari 2,5. Rata-rata, kalau V2, V3, mintanya 2 mm. perempuan 1,5 mm. V2, V3. Tapi kalau laki-laki, 2 mm. Kecuali kalau kurang dari 40 tahun, lebih dari 2,5. Kemudian yang lid lain, itu 1 mm, misalnya 2,3 VF. Kalau nggak ada LVH atau LBPP. Kemudian kalau ada inferior STEMI, dihancurkan untuk mengecek V3R, V4R juga posterior lid. Terutama pada pasien yang ongoing symptom, dan standar 12 SIGI-nya kurang jelas. Kalau ini guideline sebelumnya hampir sama. Jadi, intinya di guideline itu juga disebutkan bahwa kadang-kadang itu memang sebuah tantangan tersendiri. Apakah kita melakukan imediated perfusion itu dari mana? Kan harus ada dasarnya. Tidak boleh, semua orang test pain, terus kita kirim ke CAT Lab juga tidak bisa. Dan di sini disebutkan bahwa ada beberapa SIGI findings yang bisa sugestif, yaitu terjadi suatu ongoing coronary occlusion. Tetapi tidak ada ST elevasi. Ini yang nanti kita jadikan bahan diskusi di sini. Ini dari dasar saja tentang ST elevasi. Jadi yang dilihat adalah ST segmen di sini. Ini ST segmen di sini. Gelembang KRS. Ini J point di sini. Ini gelembang T. ST segmen itu yang ini. Didasarkan dari mana bisa dari PR segmen, ada yang dari TP segmen. PR segmen juga bisa, TP segmen juga bisa. Secara umum yang dihancurkan adalah dibandingkan dengan TP segmen. Tapi ada beberapa jurnal yang menghancurkan dengan PR segmen. Jadi ini adalah J point di sini. KRS ini J point. Penting melihat J point. Ini adalah J point di sini. Ini juga J point. Ini J point yang di bawah. Ini J point, ini J wave. Di sini. Nah, ini saya kira-kira adalah ST segmen di sini. Nah, ini adalah evolusi dari STEMI. Pertama adalah hiperakute wave. T-nya gede, gemuk. T-nya gede, gemuk. Biasanya simetris, relatif simetris. Kemudian diikuti oleh ST elevasi. Kemudian ST elevasinya makin tinggi. Makin tinggi. Kemudian mulailah terbentuk di lebang Q. R-nya mulai turun. Karena menunjukkan ada necrosium yukat. Akhirnya Q wave betul. Q wave. Kadang-kadang nanti R-nya muncul lagi. Misalnya ada reperfusi, R-nya muncul lagi. Tapi R-nya itu tidak tinggi seperti awalnya. Jadi hanya R-nya kecil-kecil itu bisa. Ini bisa berlangsung menit, jam, sampai hari. Tapi bisa saja dalam 2-3 jam sudah jadi seperti ini. Itu bisa. Jadi variasinya memang masing-masing pasien beda-beda. Ini hampir sama. Tolti, kemudian ST elevasi. Ini dari Dr. Goldberger. Bentuknya ST elevasi bisa macam-macam. Bisa seperti ini. Bisa horizontal. Bisa seperti ini. Ada yang cekung, ada yang cembung. Yang paling khas kayak gini, cembung. Kalau ini kayak gini, cembung. Kalau cekung kayak gini, nanti ada beberapa cekung yang tidak khas menuju ke arah stemming. Horizontal. Jadi ini cembung. Jadi artinya saya cuma mau memperlihatkan ini bentuknya itu macam-macam. Bentuknya macam-macam. Nah ini ada yang seperti ini. Ada yang horizontal seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. J-pointnya di sini. C-point, 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 C-point di sini. Nah ini yang baru kita bicarakan pertama adalah hiperakute. Jadi ini adalah hiperakute. Maksud saya, kenapa saya tunjukkan di sini bahwa ini betul-betul dari textbook. Dan ini sudah dibuktikan dengan angiografi. Jadi ini adalah inisial pada pasien dengan chest pain. Gelombang T-nya bisa seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah tanda awal dari stemming. Kemudian 15 menit kemudian, jadi seperti ini. Mulai ST elevasinya muncul. Tadi pertama nggak ada. 15 menit jadi seperti ini. Artinya, kalau kita bisa mengenali dari awal giant T-wave atau hiperakute itu artinya kita akan lebih banyak menyelamatkan myokart. Jadi sebenarnya kita tidak harus menunggu sampai betul-betul ST elevasi. Bagaimana cara mengenali? Nanti kita, makanya kita akan melihat banyak ECG dengan giant T-wave nanti kita lihat. Kemudian dia makin tinggi, makin tinggi seperti ini. Kalau udah kayak gini, ini betul-betul akut banget. Artinya, tapi kalau kita bisa dorong pasien ini ke cat lab pada posisi seperti ini, itu akan lebih baik. Pertanyaannya apalah, apakah pada giant T-wave ini boleh dilakukan trombolitik? Itu lagi pertanyaan. Ada beberapa yang bilang bahwa ini kan udah yakin suatu early stemming. Tetapi kadang-kadang kita tahu bahwa ada beberapa yang T-wave yang seperti giant T-wave ternyata bukan suatu STEMI. Jadi kita harus sangat hati-hati untuk mendekatkan fibroanalytik. Tapi kalau kita mendorong ke cat lab, itu sebenarnya saya lebih setuju daripada fibroanalytik. Karena sebenarnya penelitian fibroanalytik itu adalah pada pasien dengan STEMI. Bener-bener STEMI. Nanti ada jurnalnya. Jadi kalau udah kayak gini, ini ada tempat, betul. Cuma kita punya waktu 15 menit. Artinya kita kehilangan waktu 15 menit. Kemudian ini, kemudian 13 hari, ya udah, gelombang Q lah seperti ini. Saya nggak tahu ini dilakukan tindakan apa nggak. Nah, ini juga sama. Ini adalah giant T-wave pada waktu awal seperti ini. Gelombang T-nya gede, gemuk. Dan kita lihat dibandingkan gelombang R-nya itu jauh. R-nya kecil, R-nya kecil, T-nya tinggi banget. Ini R-nya kecil, T-nya tinggi banget. R-nya kecil, T-nya tinggi banget. Ini adalah contoh-contoh dari T-wave. Lihat ini. R-nya kecil, T-nya tinggi banget. R-nya kecil, T. Antara QRS dengan gelombang T itu nggak cocok. Biasanya itu antara QRS sampai gelombang T, kita tahu gelombang T yang normal, kalau di-precordial, kita akan memiliki sekitar satu kotak. Nah, ini tinggi banget. Antara gelombang QRS sama gelombang T-nya nggak match. Ini ada di Matescape, kalian boleh proses sendiri, bahwa ini adalah contoh juga dengan giant T-wave yang awal. Di mana di situ bisa dibedakan dengan hiperkalemia. Di mana hiperkalemia itu lebih langsing. Lebih kayak menara Evel, lurus, puncaknya lurus ke atas. Sementara kalau hiperatuk iskemik, dia juga tinggi, tetapi dia lebih lebar. Dan QT intervalnya juga biasanya memanjang. Pada proses iskemia, QTC itu biasanya memanjang. Memanjang, dan ini melebar. Ada yang normal varian. Itu yang kadang-kadang membedakannya agak susah. Apalagi untuk mata-mata yang awam. Ini normal varian. Kalau bentuknya kayak gini, kita yakin betul. Tapi kalau yang mirip-mirip kayak gitu, misalnya tadi, ini fase-fase awal. Tapi kalau ini harusnya teman-teman udah langsung melihat. Ini akhirnya kecil, ini tinggi banget. Itu mengarah ke suatu. Lihat, kalau yang ini, QRS ini gelombang T. Hampir samalah. Antara QRS sama T, tingginya bisa sama. Tapi kalau yang ini kita lihat, R-nya kecil, gelombang T-nya tinggi banget. Jadi, nggak serasi antara gelombang QRS sama T yang tinggi banget. Seperti ini. QRS ini sama segini, gelombang T-nya lebih tinggi daripada QRS-nya. Semakin dia lebih tinggi daripada QRS-nya, semakin khas mengarah ke suatu hiperakut iskemi. Ini contoh hiperakut iskemi lagi. Lihat ini. Gelombang T-nya, R-nya kecil kayak gini, tapi gelombang T-nya kayak gini. Nggak cocok kalau R-nya segini, QRS kecil segini kok gelombang T-nya tinggi banget. Ini tak bolan-balan ini, tak ulang-ulang supaya kalian tuh nangkep gambar seperti ini. Jadi, begitu lihat pasien nyiri dada, masuk UGD dengan kondisi kayak gini, kalian, oh ini hiperakute. Hiperakute, oh segera telepon ke kardiolog. Nah ini, ini juga sama. Ini hiperakute juga. Jadi, beberapa case report, intinya kalau prekordialit, ini satu kotak, dan satu milifot di limb lid. Beberapa memang bisa gelombang T-nya tinggi, misalnya pada LVH, termasuk early repolisasi, bundle brain block, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Ini pasien jelas, ini ada dari case report ini, ini pasien dengan giant T-wave. Jelas ini. Lihat kayak gini. Ini hiperakute. Kalau kita ikuti, nanti akan jadi stemming. Taller dan 75% dari KRS amplitude. Jadi, ini KRS dari sini sampai sini. Sini sampai sini. KRS, apa namanya, dalamnya, R ke S ini, ini di atas 75%. Jadi, 3 per 4-nya dia. Lebih dari 3 per 4-nya, berarti ini suatu hiperakute. Kalau ini apa? Ini bukan giant T-wave karena hiperakute. Ini adalah live ventricle hipertrofi. Karena memakai sokololayan dapat. Pada sokololayan, KRS-nya kan akan dalam. Di V2, V3, R-nya ke dalam. Sementara di sini, R-nya tinggi. Ini S-nya dalam, ini R-nya tinggi. Sehingga, gelombang T ini, nggak ada 75%-nya. Beda sama yang tadi. Terus kalau ini apa? Ini hiperkalemia. Karena ramping. Beda sama yang ini. Ini kan gemuk. Ini gemuk, ini ramping. Ini ramping. Ini contoh hiperkalemia, saya dapat dari internet. Artinya, gelombang T-nya bisa tinggi, tetapi ramping. Lancip. Sementara yang ini apa? Ini early repolarization pattern. kok agak susah membedakan. Ini hampir mirip kayak yang Giant T-Wave tadi. Betul. Makanya nanti ada jurnal reading dari Dr. Salma nanti yang tentang early repolarization. Tetapi ada beberapa nanti ciri-ciri dari early repolarization. Jadi, kalau Giant T-Wave, tadi kita lihat, ininya tinggi banget. Antara KRS sama T-nya itu nggak sepadan. Nggak match. Kalau ini, ini masih agak pantas. ini KRS sekian, gelombang T-nya sekian. KRS sekian, gelombang T-nya sekian. Kadang-kadang ada J-Wave di situ yang kelihatan jelas. Konkav. KRS komplek, ada notch-nya di sini. Kadang-kadang ada kelihatan notch di sini. Prominent T-Wave konkordan dengan KRS komplek. Jadi, KRS-nya itu sama gelombang T-nya masih sesuai. Tadi kan R-nya kecil, gelombang T-nya tinggi banget. Kalau ini masih oke. R-nya masih agak tinggi, gelombang T-nya masih ada di situ. Kemudian, kalau ini, ini Hiperakute. Memang belum sangat khas banget. Tetapi, ketika dilakukan angiografi, ternyata suatu left under descending artery occlusion. yang paling khas di V5, ini, di V5 sama V4. V5, V4 sama V5. Lihat ini, R-nya kecil segini, gelombang T-nya tinggi banget segini. Ini Hiperakute. Ini, saya ulang-ulang upaya mata kita itu hafal. Kemudian, ini Hiperakute. Wah, ini jelas. Ini sudah ada gelombang Q di sini, ini Hiperakute di sini, T-nya tinggi, T-nya tinggi. Kemudian, yang paling khas di sini, V5 sama V6. Di mana R-nya kecil, ini yang beleduk gede banget. Beleduk gede banget. Kemudian, ini juga, ini. Nah, ini. V4. V4. Kelihatan. R-nya kecil, gelombang T-nya tinggi. Ini juga, ini gelombang T-nya tinggi. Gelombang T-nya tinggi. T-nya tinggi. Kemudian, ini juga sama. Kalau ini sudah ada elevasi ya. Ini Giant TV. Jelat ini. R-nya kecil, ST elevasinya belum terlalu, tapi gelombang T-nya yang sudah besar gede. Artinya, kalau pasien kayak gini, mungkin kalau menurut guideline STEMI belum masuk. Tapi, misalnya di V2 aja. V1 enggak, V3 enggak. V4 masih Giant TV. Tapi, teman-teman kalau lihat ini, harus curiga ini suatu STEMI. Kemudian, lebih khas lagi juga, di satu AVL jelas ada ST elevasi ini, satu mili. Kalau ini sudah masuk ya, satu AVL sudah masuk, dan yang khas ada ST depresi di tiga sama AVF. Lihat, ketika satu AVL ST elevasi, makin yakin bahwa ini suatu STEMI, ketika teman-teman bisa lihat ST depresi di lead resiprokalnya. Satu AVL, maka ini tiga dan AVF. Ini juga sama. hiperakute wave ini, di V4, V5, V6, ya. Terus, LAD-nya ternyata oklusi. Kemudian ini juga, cuma memang ini tidak terlalu khas banget. Ini adalah nanti tempat-tempat di mana dokter, kita bisa memasukkan kriteria dari dokter Smith. gitu nanti ya. Tetapi, yang ini pasti koroner. Ini koroner. Nyeri dada, ECG-nya kayak gini, mungkin JNTF-nya belum terlalu jelas banget, tapi yang jelas ini koroner. Kenapa? Karena ada ST depresi. Di lead tiga, AVF, kemudian di lateral juga ada ST depresi, di satu ini terutama, dua tiga AVF, ST depresi. Nah, ini pasti koroner. Apapun koroner nyeri dada, hebat seperti ini, kita harus ke CATLAP. Masalahnya kalau kayak gini, trombolitik itu enggak ada penelitiannya yang kuat pada pasien seperti ini. Karena pasien-pasien dengan trombolitik itu semua memakai parameter ST elevasi. That's the problem. Kalau mau trombolitik di sini. Kemudian ini, apakah ini hiperakut atau enggak? Kalau dilihat seperti ini, kayaknya enggak. Impression-nya adalah early reputiation. reputiation. Kenapa ini? Ada ini, apa namanya? J-wave di sini. ST elevasinya memang memulis syarat ini di V3. V1, V2, V3 ada. Tetapi tidak ada tanda-tanda suatu akut stemming. Nanti kita belajar lebih lanjut. Tapi yang jelas ini gambaran suatu early reputiation pattern. Bagaimana dengan ini? Ini hiperakut T atau bukan? Ini memang tinggi-tinggi di V1, V2, V3. Tetapi ini bukan hiperakut T. Ini kan LBBB. Ketika LBBB di V1, V2, memang kan ST elevasi dengan gelombang T prominan ke atas. Sementara di V5, V6, seperti ini. ST elevasi dengan gelombang T inversi yang jelas di V5, V6. Yaitu wajar. Jadi ini bukan suatu anutap. Saya yuntiwimnya adalah LBBB. Ini juga sama. Ini pasien dengan LVH. Pakai kriteria skololain manapun masuk. Kalau LVH artinya di sini akan... Misalnya ini pasien dengan aorta stenosis. Maka pressure di Leventry ke angka tinggi ada LVH strain. Kalau di sini ada LVH strain, di sini akan ada T-nya akan tinggi. Itu kebalikannya. Ini dikatedrisasi koronernya normal. Kalau ini? Ini pasien yang mula-mula bisa dikatakan ini kayak early repuliation di sini. Tapi kalau kita lihat di V2, ini nggak terlalu. Tapi di V3-nya itu T-nya tinggi banget. Dan gemuk. Nanti kalau teman-teman ragu kayak gini, teman-teman bisa dimasukkan. Nanti dokter Salma akan share tentang memastikan ini subtle stemi atau suatu early repuliation pattern. Nanti ada. Tapi intinya ini pasien seperti ini. Mungkin STL-masinya belum jelas banget. Ini kayak ada J-Wave di sini. Kita berpikir ini kayak-kaya early repuliation. Si mesin EKG bacanya kayak gini. LVH dengan repuliation abnormality. Tapi di sini gambaran kayak gini ini nggak pas. GRS-nya kecil, gelombong T-nya tinggi-gede. Ini harus hati-hati. Apa yang harus dilakukan? Nanti di satu hal ini, di V6 juga ada suatu T-inversi. Bifasik T ini maksudnya. ST depresi dengan bifasik T di sini. Kalau ini apa? ACS atau bukan? Kalau ini, lihat T-Wave-nya udah nggak enak. Di mana coba? Di 2, 3, A, VF. Inferior, lihat. ST elevasinya mungkin belum terlalu jelas di sini. Tetapi di AVL, sama satu ada resi prokal. Jadi ini adalah suatu early STEMI. Didapatkan ini. 99% RC aukusion di kanan. Jadi kadang-kadang memang ST elevasi itu tidak harus selalu ST elevasi yang tinggi. Khas banget. Tapi hanya segini aja. Ini agak tinggi. Ini giant T-Wave di sini. LIT-3, LIT-AVF. Di satu AVL-nya tapi ada resi prokal. Dan lihat di V1, V2-nya ada ST depresi. Ingat, ini ada posterior infak. Mungkin bisa. Ini kalau ini STEMI atau nggak? Kalau bacaannya mesin sih normal. Ini kalau kita lihat di LIT-2, 3, A, VF, kayak ada gelombang Q kecil, gelombang Q kecil ada ST elevasi. Tapi ternyata tidak akas. Jadi memang kadang-kadang ECG itu bisa false positif. Bisa false negatif. Tapi kalau bisa jangan sampai false negatif. Karena kalau kalian menganggap ini normal, ya nggak apa-apa. Tapi ternyata itu suatu STEMI. Wah itu lebih bahaya daripada teman-teman mengaktifkan CAT lab. ternyata coroner ini normal. Kalau ini apa ini? Ah ini ACS deh. Itu pasti. Karena jelas ada T-inversi di LIT-3 AVF. Inferior. Satu AVL-nya ada slightly ST elevasi sedikit. Dilihat di LIT-1, V2 ini kurang enak di sini. Ini pasti ACS. Jadi lateral infak ternyata. Lateral infak ini. ST elevasi emang nggak khas banget di 1 AVL. Tapi ada reciprocal di LIT-2, 3 AVF. Lateral infak itu paling sering adalah high lateral. 1 AVL itu adalah kalau ada okursi di diagonal. Ketika dilakukan S-HG ulang seperti ini. Ini post-PCI ya. Sudah turun tuh. 1 AVL-nya sudah turun. After PCI. After PCI ininya seperti ini. Ini salah satu yang sudah pernah saya share. Ini usia 31 tahun. Nyeri dada hebat lah. Ada riwayat keluarga. Tapi nilai lain nggak ada. Waktu masuk ke rumah sakit IPC itu didiagnosager. Kenapa? Karena ECG-nya seperti ini. Ada nggak ST elevasi? Nggak ada. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tadi bolak-balik udah lihat yang saya sampaikan. Kalau lihat ini pasti ada nggak normal. Mana yang nggak normal? Lihat ini. Nah, nilai 3. LIT-AVF nggak cocok. Gelombang KRS-nya kecil kayak gini. Gelombang T-nya gemuk banget. KRS-nya kecil kayak gini. Gelombang T-nya gemuk banget. Nggak cocok. Ini pasti ada sesuatu. Walaupun nggak ada ST elevasi. Dan ada ST depresi di LIT-V1-V2. Apa ini? Nah, kemungkinan ini early STEMI, inferior plus posterior. Tapi waktu itu dipulangkan. Kemudian masuk ke poli saya waktu itu. Dengan EKG seperti ini. Kira-kira 2 minggu, 10 hari lah ya. Itu udah kayak gini. Kilih 3. Beda banget sama ini. Ini udah T-inversi dalam. Apa yang terjadi pada beliau? Lihat V2-nya, R-nya tinggi sekarang. Nah, ini kemarin masih R-nya belum terlalu tinggi banget. Sekarang lebih banyak R daripada S-nya. Apa ini? Posterior in? Infact. Jadi pada 25 Agustus ini menjadi early STEMI, inferior, posterior. Kalau kita balik di LIT-V1-V3, harusnya dia ST elevasi dengan gelombang Q. Jadi waktu ini adalah hiperakute. Hiperakute, tapi nggak terdeteksi. Kalau yang ini udah evolusi. Udah gelombang Q, T-inversi, ya udah kayak gini. Dapat kayak gini. Yang 7 September. Jadi intinya akhirnya kita lakukan aneografi. Waktu itu pulang dengan bisoprol dan obat-obat untuk pelambung. Kemudian waktu ke saya, wah ini pasti corona. Tapi satu hal, echo-nya itu masih baik. Norma kinetik. Tubuhnya beliau ini, saya sih curiganya, ada suatu severe stenosis, kemudian oklusi. Sehingga sudah ada persiapan untuk terjadinya apa? Apa namanya? Kolateral. Kalau pasien seperti ini, jangan di-treadmill. CT scan, menurut saya, udah ini jelas koroner, nggak usah dua kali kerja. Kita lakukan aneografi lewat radial. Ini oklusi di RCA. Oklusi di RCA. Kemudian kita habisi air. Hasilnya baik. Cuma saya lupa, nggak tak kasih kirinya kayak apa ya. Kirinya nggak tak kasih. Tapi sebenarnya dari, kenapa kok beliau relatif tidak? Kinetiknya masih bagus. Karena sudah mulai ada kolateral dari kiri. Karena kolateral itu beberapa penelitian bisa terbentuk dalam 6 jam. Oke. Kemudian ada soal yang nanti ternyata, beberapa udah jawab dengan benar adalah dewintersen. Apa sih? Jadi pertama ini pasien, seperti beliau ini, dengan nyeri dada, mesin menjawab ini normal sinus ritem. Tapi kalau kita lihat, ini nggak enak ini di sini. Jadi KRS-nya kecil, T-nya tinggi. Ini KRS-nya sekian, gelombang T-nya lebar seperti ini. Kemudian melebar seperti ini. Agak nggak enak. Tapi, ini sesuatu. Sesuatu. Nah, 30 menit kemudian, itu berubah. Apa? Ini lihat. Ada suatu ST depresi di V3, V4, dengan gelombang T yang tinggi. Jadi perubahan dari ini, sebelumnya, ini, T yang tinggi, hiperakute, dia berubah menjadi Dewinterstein. Ini ditemukan oleh Dr. Dewinterstein. Ini masih hiperakute. Tapi yang jelasnya ada ST depresi, kemudian T yang tinggi di sini. ST depresi, T yang tinggi di sini. Ini adalah Dewinterstein. Ini khas pasien dengan suatu LAD oclusion, LAD problem di situ. Di PCI, ada gelombang Q. Ada sebagian otot yang nekrose. Ini adalah di oleh Dr. Winter waktu itu. New ECG pattern. Jadi, ada ST, tidak ada ST elevasi yang khas, tapi ST depresi, 1-3 mm. Kemudian, up-sloping ST segment depression. Kemudian, positive symmetrical J-wave. Tinggi. Kadang-kadang ada ST elevasi di AVR. Lihat ini. Ini yang dari Dr. Dewinter. Seperti ini bentuknya. Bisa macam-macam bentuknya. Ini kayak gini. ST depresi dengan gelombang T yang gemuk sampai tinggi. Ini, lihat ini. Ini adalah contoh-contoh dari ini kayak gini. Kadang-kadang ada yang kelihatan bentuknya kayak ST depresinya jelas, ada yang cuma langsung biar gelombangnya tinggi. Intinya itu orak proporsional. Tidak proporsional adalah gelombang T yang gemuk dengan GRS yang yang kecil. Bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Intinya seperti ini. Ini sebenarnya pernah di oleh Dr. Dressel tahun 1947. Juga sama. Ini, kalau Dr. Dressel ini, ini adalah early sign dari STEMI. Jadi pertama seperti ini. Di V3, V4, V6. Seperti ini. Ini Dewinternya jelas. Kemudian dia berevolusi menjadi STEMI. Gelombang Q, ST elevasi, gelombang Q, ST elevasi, ST elevasi. Ini ada beberapa kasus. Ini juga sama. Dewinter sign di sini. V3, V4, V5. Dewinter sign. Kemudian ternyata stenosis di LAD. Stenosis di LAD. Subtotal occlusion. Masalahnya, Dewinter ini tidak selalu karena trombus. kadang-kadang stenosis yang sangat berat. Sementara tidak terlihat adanya trombus dari angiografis. apakah pada Dewinter bisa dilakukan fibrinolitik? Fibrinolitik itu terbaik pada red trombus, trombus yang gede-gede. Kalau yang kecil, yang apa namanya, stenosis yang sangat berat, itu sebenarnya tidak sangat bermanfaat. Jadi, sampai sekarang belum ada kesepakatan bahwa pada pasien dengan Dewinter kita bisa memberikan trombolitik. Meskipun ada beberapa yang memberikan. Ada yang tetap memberikan. Setelah di BCI seperti ini. Ini post-BCI. Ini namanya gelombang reperfusi. Gelombang T-nya ini. Pasiennya tidak ada keluhan sekarang. Ini reperfusi. Ini laporan kasus diberikan trombolitik yang tidak bermanfaat. ini Dewinter jelas ya. ST depresi kemudian T-nya gede. Pasiennya di dada. Diberikan fibrolitik malah jadi ST elevasi. Pasca perumulit jadi ST elevasi. Jadi, tidak ada manfaatnya fibrolitik. Akhirnya dilakukan aneografi. Ternyata ini. Tidak ada trombus. Cuma memang dia sepire stenosis. Yang mungkin ada pelak ruptur sedikit. Kemudian trombusnya tidak banyak. Sehingga waktu dia melakukan trombolitik tidak begitu bermanfaat. Malah tambah celik. Harusnya dilakukan BCI. Kemudian ini pasien yang mula-mula Dewinter. Lihat ini. Laporan kasus di gelombang yang tinggi seperti ini. Kemudian pada waktu pre-PCI itu berubah. Ini dari rumah sakit lain dikirim. Mau PCI sudah jadi Valence Syndrome. Valence Syndrome itu suatu kondisi dimana kalau tadi itu critical. Kalau Valence Syndrome itu biasanya ada kejadian no flow kemudian ada flow. Saya ada videonya sendiri di Youtube. Teman-teman boleh cari. Lihat ini ada severe stenosis di sini. Kayak Valence Syndrome seperti ini. Ini pada waktu Valence Syndrome biasanya sudah tidak ada keluhan karena sudah ada flow lagi. Jadi biasanya pada kondisi seperti ini pasti tidak ada keluhan. Tapi pasien seperti ini jangan di scan apalagi di treadmill nanti bisa meninggal. Di angiografi. Karena memang dia severe stenosis seperti ini. pasien kayak gini kalau dilakukan trombol itu tidak ada manfaatnya. Karena jelas tidak ada trombus. Trombus sudah hilang. Jodah flow kemudian dilakukan PCI. Ini kasus-kasus yang dilakukan di ESC. Ini juga di winter seperti ini. Kita lihat. Ini gelombang T yang tinggi. Hiperaku T. Tapi ini hiperaku T ada ST. hiperaku T masuk ke ICU. Diberikan DAPT. Heparin masuk ICU. Waktu itu ini mungkin berperjaganya belum yakin ini STEMI. Belum dibuka CAT Lab. Kemudian beliau test pain. Baru kelihatan ST elevasi. Harusnya kalau menurut saya kalau udah day winter kayak gini langsung buka CAT Lab. Langsung dilakukan paramil PCI. Jadi pada pasien-pasien yang makanya ST elevasi kalau trombolitik memang guideline tetap memegang terutama ada ST elevasi. Jadi kalau de winter kayak gini harusnya langsung masuk CAT Lab. Bukan fibronolitik. Kalau kayak gini ini boleh masukkan fibronolitik. Tapi kalau pada pasien ini akhirnya dilakukan paramil PCI. Terus kasus yang kedua ini juga de winter. T nya turun sini langsung gelombang T gede. Ini hiperaku T ini hiperaku T tapi bukan de winter. De winter nya disini di V4. kemudian dibelikan fibronolitik hasilnya seperti ini. Jadi gelombang T ya. Tapi kayaknya enggak diangiografi. Diangiografi ya? Oh ya diangiografi. Trombosnya hilang. Alhamdulillah. Kemudian dilakukan ini PCI disini hasilnya baik. Ini stenosis sebenarnya enggak terlalu berat. Kalau kayak gini kalau timi 3 mungkin sebenarnya PCI tidak terlalu bermanfaat. Ini sebenarnya sudah timi 3. Artinya stenosis sebenarnya 70% alirannya sudah baik. PCI pada kondisi seperti ini kadang-kadang malah bisa bikin kurang baik. Ekonya hipogenetik berat di anterior septal. Tadi lagi. Ini ada penelitian dari Cina tentang Dewinter. Dewinter dari hasil ini ternyata dia bilang bahwa perkotenis coronary intervention lebih baik. Lebih baik daripada trombolitik. Responnya jelek dengan trombolitik. Jadi pada pasien-pasien yang ini ternyata PCI lebih baik daripada fibrinolitik. Ini pasien-pasien yang dilakukan ini Dewinter seperti ini Hiperakute Dewinter saya juga percaya saya cocok sama penelitian saya lebih cenderung untuk dilakukan kramel PCI itu lebih baik. Ini beberapa kasus. Kasus yang agak khas pada pasien ini yang agak aneh adalah Dewinter tetapi yang ternyata bukan LAD yang kena. Tadi kan Dewinter terutama kena LAD Life Under Descending Ternyata yang kena adalah diagonal. Jadi sebenarnya Dewinter itu tidak selalu penanda pasti oklusi di LAD. Ini sebenarnya adalah suatu gambaran iskemik pada area depan. Area depan itu bisa suatu LAD bisa ternyata diagonal juga. Jadi intinya adalah sign of iskemia daripada nekrose. Pertanyaannya boleh tidak dilakukan fibrinolitik pada pasien seperti ini? Lihat. Kalau stemi terutamanya adalah ruptur plak kemudian dia ada red rombus yang gede dan dia bisa nutup total oklusi. Kalau non-stemi bisa erosi saja dan ada white rombus sehingga masih ada flow. Yang fibrinolitik terutama pada red rombus yang mampet seperti ini kalau unstable angin atau non-stemi seperti ini. Nah ini adalah TIMI 3B trial dimana kalau ini daripada pasien dengan non-Q wave myocardial infak jadi bukan suatu stemi unstable sama non-stemi istilah lamanya masih non-Q wave myocardial infak ternyata itu pemberian antibiotik malah berbahaya. Kita lihat ini pada pasien-pasien ini non-Q wave seperti ini ini ada invasif ada yang konservatif ketika digerakkan TPA itu overall kematiannya malah lebih tinggi daripada placebo stroke-nya jelas lebih tinggi karena dia diberikan trombolitik jadi artinya manfaatnya tidak terlalu bermakna pada pasien-pasien ini kalau dilakukan suatu fibronolitik jadi sekali lagi ini kita tinggal bahwa yang bagus untuk trombolitik adalah yang plug-ruptor kemudian ada retrombus seperti ini more frequent pada stemi oklusif trombusnya itu oklusif terutama ini beberapa data dari salah satu penelitian ini dengan ocitin bahwa kadang-kadang itu ada lesi tapi tidak nutup trombusnya cuma sedikit seperti ini flow-nya lancar flow-nya lancar kalau seperti ini tidak perlu dengan fibronitik pengalirannya masih baik kita cukup kasih anti-koagulan saja sama anti-platelet ini ada lesi ada erosi plug di sini kemudian ada trombus sedikit di sini ini biasanya masuknya ke non-stemi kalau seperti ini tidak begitu bermanfaat dilakukan trombolitik karena yang kena trombusnya sedikit saja tidak sampai nutup ini sama kasus-kasus yang lain beda dengan pasien ini ruptur plug dilakukan trombolitik jadi tadi mampet total kalau erosi itu dia tidak ada ruptur jadi cuma kayak erosi kecil kalau ini ruptur kalau ini retrombus diberikan titik baik ini laporan yang lain sama ini The Winter di sini sama kemudian ini apa namanya perkembangannya lihat pada pasien ini ada signifikan stenosis di left main LAD tidak ada trombus jadi The Winter tidak selalu berhubungan dengan trombus tapi ada suatu ischemia yang berat pada otop jadi The Winter mengadarkan ischemia ini sama case report juga kalau ini left main yang buntu left main ini The Winter juga buntunya di left main trombus ini negatif ini pasien datang ke salah satu UGD trombus ini negatif tapi lihat SG-nya kayak gini kok dibawa pulang kok di ulangkan tidak boleh minimal serial SG kalau saya mungkin malah langsung saya kirim ke CAT Lab pasiennya yang nyeri dada lihat ini T-nya tinggi banget gemuk ini udah mulai turun turun waktu balik kemudian dia balik dia nyeri dada hebat SG-nya masih kayak gini gak terlalu jelas tapi berubah ingat yang tadi awal kayak gini awal kayak gini waktu datang lagi dia nyeri nyeri belakang 9 sekalah 10 SG-nya gak kayak tadi kemudian tiba-tiba dia ketika nyerinya hilang malah SG-nya berubah akhirnya di PCI kemudian ini juga dari Dr. Smith pada waktu datang ke UGD ini SG-nya seperti ini ini hiperakutes tapi waktu itu Dr. Smith masih awal-awal jadi beliau belum banyak berpikir bahwa ini suatu hiperakute ternyata kemudian 10 menitan itu jadi stem maksudnya akhirnya meninggal nah ini soal 338 yang kemarin saya share di IG ini soal dari Dr. Riasa seperti ini apakah ini nah lihat ini di winter disini ini hiperakute hiperakute dengan de winter ini kalau kita biarkan ya akhirnya akan jadi ST elevasi infaksion ini banyak yang teman-teman yang menjawab adalah de winter oke tapi ada satu yang menjawab early-repolarisasi sebagian besar ini saya lakukan pooling alhamdulillah stemi stemi equivalent paling pas adalah stemi equivalent kalau stemi berarti kalau stemi teman-teman boleh melakukan pembibrile ini masih jadi perdebatan akut occlusion myocardial infak juga sama jadi yang menurut saya paling banyak adalah stemi equivalent kalau akut occlusion myocardial infaksion nah ini di winternya disini B4 B5 Aster depresi sedikit gelombang T nya gede disini ini hiperakute disini R-nya kecil disini kok T-nya tinggi banget dan gemuk lebar nah ini oleh karena ini di daerah tidak dilakukan apa-apa ya akhirnya waktu diikuti karena tadi mungkin tidak dilakukan EKG serial kalau di ekon serial akan kelihatan ada STL kelihatan nah ini R-nya udah kecil poor airway progression R-nya jadi kecil kecil udah old myocardial ini kalau di ECO udah jelek ini tadi kan R-nya masih ada di V3 V4 masih ada lihat disini V3-nya R-nya tinggal kecil V4-nya R-nya tinggal kecil kenapa? karena habis nekrosa tata laksanya Degri Yasa udah benar dilakukan loading di APT dan udah benar cuma karena mungkin fasilitas dan katanya beliau didawat oleh teman-teman bukan kardiolog jadi ya mungkin awareness-nya agak kurang mungkin saya juga nggak tahu jadi ketika teman-teman melihat ECG yang belum jelas kita harus nyari sampai kita pastikan pastikan kalau itu bukan sesuatu yang berbahaya lainnya adalah ECG-ECG tentang yang STMI yang sedang ongoing ini A seperti ini di lead 1 seperti ini sudah turun turun nanti akan flat ini di AVL seperti ini nanti akan turun gelombanginya makin gede STF-nya akan turun V2-V3 akhirnya akan turun regression STF-nya diapapakan sama tidak diapapakan biasanya akan turun juga kecuali kalau terjadi LV aneurism akan persisten STF-nya inferior juga sama ini 2-3 AVR ini earliest maksud saya kenapa saya tunjukkan ini pada kondisi yang seperti ini sangat baik untuk dilakukan misalnya trombolitik dari dada STF-nya tinggi banget seperti ini trombolitik sangat bagus apalagi pada pas tidak usah nunggu yang khas seperti ini maksud saya seperti ini seperti ini anda-anda teman-teman sudah bisa melakukan pibriolitik tidak harus menunggu yang seperti ini di atas sudah bisa apabila ini antreawa sudah agak lama akhirnya jadi key wave ini juga sudah agak telat sedikit evolving sudah telat ini ini sudah telat juga kalau akut banget ini inferior inferior lateralnya juga ST elevasi V5 V6 tapi 1 AVL-nya tidak ST elevasi tapi V5 V6 ST elevasi V5 V6 ST elevasi ini 2-3 AVF ingat 2-3 AVF ST elevasi akan ada ST depresi di 1 AVL sebagai resi prokal kalau ada ST elevasi di V1 sementara di 2-3 ST elevasi resi prokalnya dimana 1 AVL kok ada ST elevasi di V1 maka ini ciri khas akan ada suatu RV infat teman-teman cek V3R maka akan ada RV infat ini cuma cerita saja bahwa aorta yang memberikan vascularisasi ke koronel ada LAD sama left circumflex di LAD ada perceptal branch ada diagonal branch nanti akan ada beberapa apa yang terjadi kalau yang buntu di atas ini di bawah sini ada teorinya jadi ini saya mau tunjukkan bahwa ini adalah STEMI lihat ini STEMI-nya baru awal T-nya gelombang T-nya tinggi banget ini sudah ST elevasi ini seperti ini STEMI lihat kayak gini jangan dibiarkan pulang segera konsul ini STEMI STEMI di LEAD 1 AVL 1 AVL paling sering adalah diagonal atau LCX ini ST elevasi ini teman-teman memastikannya ini ST elevasi nggak nggak begitu jelas lihat resiprokal ada nggak di 3 APF ada berarti suatu ST elevasi ini jelas STEMI ini udah agak telat sedikit kalau STEMI inferior posterior inferior 2 3 AVF belum khas tapi ada ST depresi V1 V2 ini posteriornya yang jelas banget posteriornya jelas banget kalau kita cek lead posterior ini contoh yang lain lead posterior seperti ini dicek akan aja V7 V8 V9 akan ada ST elevasi ini juga sama ini V1 V2 V3 ST depresi pikirkan posterior di LED 2 3 Fnya udah nggak enak ini mungkin early STEMI inferior juga 30 menit ini makin dalam ini makin tinggi 3F makin tinggi posterior leadnya V7 V8 V9 STL V7 V8 V9 ini teori aja nanti boleh dibaca sendiri jadi kadang-kadang inferior infact itu RCA sama LCX 10-15% LCX paling sering kalau kadang-kadang malah normal SCG pada LCX tapi bisa juga dia posterior lateral itu pada LCX juga bisa ini contoh inferior posterior lihat V1 V2 V3 ST depresi kalau ini khas banget terus ini standar SCG kemungkinan ini di V1 V2 V3 V7 V8 V9 posterior juga kena posterior infact V1 V2 V3 ST depresi V1 V2 ST depresi V7 V8 V9 STL posterior infact ini inferior 2-3 AVF V6 ada sedikit AVL-nya ST depresi sebagai resiprocal ini inferior infact resiprocal di 1 AVL tapi lihat ini agak gak enak di V5 V6 kenapa? karena cabang dari inferior itu kalau dominan banget posterolateral itu bisa kena lateral juga bisa kena ini inferior dengan ini P-nya gak kayaknya ini PR intervalnya berubah-ubah total AV block sering pada inferior itu total AV total block karena branch untuk AV node itu banyak dari RCA kadang-kadang pada LCEG yang cukup dominan itu inferior posterior bisa dari LCEG juga ini yang dominan membedakannya gimana? kalau yang RCA itu biasanya LID 3 lebih tinggi daripada LID 2 LID 3 lebih tinggi ST elevasinya LID 3 lebih tinggi kalau yang LCEG kayak gini LID 2 lebih tinggi daripada LID 3 LID 2 lebih tinggi daripada LID 2 ST elevasinya di LID 2 prominent daripada LID 3 jadi kebalikan ingat 3 mengarah ke kanan sementara LID 2 itu masih ke kiri jadi kalau RCA itu LID 3 nya lebih tinggi kalau LCEG LID 2 nya lebih tinggi nah kadang-kadang itu SCEG bisa normal jadi normal itu harus hati-hati pasien ini sudah pernah sampaikan kemarin tromponnya normal hasil fototorak normal ingat ya ada beberapa yang kalau di sini itu di valence sign itu dimasukkan ke non-persisten without persistent ST elevation jadi dia nggak ada indikasi untuk dilakukan trombolitik kalau di guideline nah kalau tadi SCEG nya normal ya kalian harus hati-hati jangan dipulangkan pakai HEMAC score HEMAC score ada ini di MD kalkulator HEMAC score nanti kalian bisa dapat dia masuk yang very low risk low risk low risk atau moderate risk kalau moderate risk jelas nggak boleh pulang low risk bisa di ruangan kalau very low risk bisa dipulangkan ternyata pasien tadi yang SCEG nya relatif normal nah ini ada stenosis dengan thrombus containing lesion di sini kalau ada di sini juga kelihatan di sini ada putih-putih ini thrombus di situ terapunnya terakhir di serial naik RCA nya masih baik akhirnya dilakukan BCA hasilnya baik kinetiknya normal terus ini juga sama stemi inferior Li 3 lebih tinggi jadi Li 2 berarti dari RCA ini Li 2 Li 3 tinggi mana nih kayaknya lebih tinggi di Li 2 mungkin LCX yang enak mungkin ini Li 3 lebih tinggi daripada Li 2 berarti RCA jadi gitu aja Li 3 lebih tinggi Li 2 lebih tinggi Li 3 lebih tinggi dari Li 2 ada Posterior Inferior Posterior ini sama Inferior juga aku cuma pengen teman-teman hafal lihat gambar kayak gini langsung masuk ini Inferior Posterior Inferior Posterior ini Inferior 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 nggak selalu persis kayak gini tinggi ya kadang kayak gini ini juga stemi nah kadang-kadang ada bisa terjadi gangguan PTVF accelerated rhythm juga bisa dan pada RBBB juga teman-teman harus tetap bisa mendiagnosa infak kalau pada RBBB yang normal kayak gini tapi pada stemi ini RSR ini di sini ST elevasinya meningkat ini makin dalam yang di V6 kita lihat ini pertamanya dia ST elevasi biasa dia berubah kenapa kok jadi RBBB ini kan LAD karena V1 V2 V3 V4 nah kemungkinan dia septal branch udah ngutup tadi mungkin di bawah di agak mid ini septal branch biasanya ngasih vaskuler ke right bundle jadi ketika trombusnya naik kalau menutup septal branch maka jadi RBBB ini RBBB kan berubah ini dari sini sampai sini cuma Q-wave Q-wave jadi R-nya gelap yang ada ini adalah R-aksennya ini R-aksennya R-nya itu R nggak ada karena Q-wave karena impact S R-aksen ini R-aksen ini R-aksen ini mula-mula kayak gini stemming anterior jelas terus berubah jadi RBBB tapi ini tetap stemming dengan RBBB R-nya jadi berubah karena tadi dia udah naik ke apa namanya udah ke udah naik ke atas lebih atas ke septal ini juga sama ini diulang lagi 3 AVF ini reperfusinya bagus ini ini contohnya bahwa ST elevasi itu kalau dilakukan awal trombolitik awal banget itu bisa turun dan tanpa gelombang Q ini tanpa gelombang Q disitulah teman-teman yang harus cepat ini PCI dilakukan primary PCI dan juga cukup baik langsung ST elevasinya turun langsung tanpa gelombang Q ini lihat keempat seperti ini turun langsung turun jadi reperfusi yang cepat ini stemming ini stemming ini subtle stemming tapi masih belum terlalu jelas tapi lihat ada ST elevasi di satu AVL ini stemming jelas ya ini stemming stemming ini stemming yang jelas banget yang jelek banget ini stemming yang jelas banget di lidiga sama AVF ini stemming dimana di satu sama AVL resiprokalnya ada inferior STD resip nah ini laki-laki 45 tahun nyuri uli hati sejak semalam minum antasi belum-murna tidak sesek merokok satu bungkus sehari STG-nya seperti ini apa yang kita dapat STIMI ya V2 sama V3 STIMI di zoom STIMI jelas ya nah kalau pasien-pasien seperti ini koktelnya apa sih kalau itu apa yang kita lakukan yang saya berikan berarti ya kalau masih nyeri darah kasih isosofit SDN pump kalau perlu tapi pastikan nggak ada airframe infak nggak ada shock aspirin masuk 150 sampai 300 2 sampai 4 tablet kalau B2G 300 biasanya kalau itu saya lanjutkan sebuah member prime ICS saya berikan tiga grilor atau fasatin 40 yang masuk asuransi pemerintah rosifasatin 40 lebih kuat heparin bisa 60 sampai 700 tapi biasanya saya berat-beratnya berapa 50 berarti 5.000 1.000 unit karena ini yang biasa saya lakukan di cat lab bisoprolol ramipir boleh diberikan kalau itu suatu anterior infak tapi harus dengan hati-hati bisoprolol kalau takhikati hati-hati bisa diberikan tapi dengan hati-hati kemudian kita pikirkan fibrinoletik atau primary BCA pasien yang tadi yang itu kita lakukan BCA di atas saja saya paling sering itu melakukan di culprit-nya saja tidak banyak-banyak karena problemnya terutama yang di atas ini juga sama pasien dengan stemmy jelas ya aku ingin teman-teman memasukkan ini stemmy inferior total AV block lihat V1, V2, V3 ST depresi pasti pikirkan suatu posterior infak Li3 lebih tinggi dari Li2 pikirkan suatu RV infak berarti yang kena RCA kalau LCE nggak mungkin ada RV infak karena RV branch itu dikasih oleh RCA V3, RV4, R naik dilakukan trombolitik masih ada severe stenosis di bawah akhirnya dilakukan BCA jadi pasien tadi itu trombolitik kemudian BCA ini ya sama ya teman-teman anterior infak lateral infak sama ini lateral infak anterior ini V2, V3, V4 sama lateralnya juga ya ST depresi dilit di 23F ini resiprokal oke sekarang nanti akan gilirannya dokter Salma tapi saya mulai dulu jadi ada beberapa pemain kita agak sulit membedakan apakah ini stemmy atau early reposition pattern jadi intinya kalau itu bentuknya tekung kemudian kalau kita lihat seperti ini apa namanya smiley face seperti ini ini bisa kita pikirkan suatu early reposition pattern terutama di V2 sampai V5 yang pertama kemudian sering kita adapkan notching pada J-point Facebook pattern ada yang menyebut sebagai J-WIF itu tag-tag di CTT ini adalah J-point ini khas untuk suatu early reposition pattern kemudian dia tidak terlalu simetrik tapi agak asimetris ya konkordan jadi kalau GRS-nya ke atas ya dia tidak ikut ke atas terus rasionya kalau perikarditis itu di atas 25% jadi antara gelombang T dengan ST elevasinya itu ST elevasinya tinggi banget kemudian ada gelombang T tapi kalau early reposition ST elevasinya ada 1-2 mili kemudian ada gelombang T yang gede kalau perikarditis biasanya ini lebih gede lagi itu nah ini contoh pasien dengan early reposition ST elevasi ST elevasi 2 milimeter di prekordial kurang dari 2 milimeter kurang dari 2 milimeter ini kurang dari 5 milimeter ada ini di wave di situ dan tidak ada resiprokal ST depresi itu yang khas tidak ada resiprokal ST depresi jadi kalau ada ST elevasi di lead 2-3 AVF tapi 1 AVL-nya normal mungkin bukan suatu stemi mungkin memang early reposition kecuali di AVF kecuali di AVF stabil jadi kalau teman-teman melakukan serial SCG itu stabil kalau pada stemi dia akan berubah dalam waktu jam atau hari atau menit bahkan kalau perikarditis itu berubah tapi lama nah yang unik dari early reposition ini adalah dia akan menghilang dengan tachycardi dan dengan stress SCG jadi kalau pasiennya itu treadmill maka early reposition stressnya akan turun ST elevasinya itu akan turun nah ini adalah perbedaan lagi stemi lokalisasi ini ada lokalisasi misalnya antroseptal septal anterior lateral kalau early reposition terutama di berekorder lead jarang di inferor tapi bisa ada resiprokal kalau stemi ini tidak ada resiprokal diperakut B inverted T wave jadi kadang-kadang bifasif atau gedek yang gede tadi yang P-nya kita kelihatan gede ini normal amlit ini gelombangnya masih oke sebanding dengan GRS-nya perubah kalau stemi itu kalau ini relatif tetap ini tidak ada J-point kalau ini ada notch di J-point atau J-wave atau V-supet kalau ini stemi atau early reposition teman-teman nah ini stemi pertama ini gelombangnya gelombangnya kita kelihatan gede banget gede banget dan satu hal ini ada ST depresi di 3 APF nah ini coroner jadi bukan suatu early reposition pattern nah kalau ini yang early reposition pattern lihat ada J-wave di sini beda gelombang T nya itu beda ini sama ini ini kelihatan masih agak pantas KRS-nya segini-segini gelombang T nya segini KRS segini ini gelombang T nya segini masih agak pantas coba bayangan dengan yang ini gelombang T nya gede banget ini juga gede KRS-nya kecil ini jelas antara gelombang T sama KRS-nya lebih banyak lebih gede apa namanya gelombang T nya pokoknya malam ini saya curahkan semua ilmu stami saya kepada kalian mumpul saya sempat oke ini J-point di sini ini J-point di sini ketika beliau dibikin beradikardi itu makin kelihatan ST elevasinya lihat ini ini 70 trade 44 dia makin kelihatan ST elevasinya ketika beliau maximal ST elevasinya turun jadi memang khasnya ada laporan lambat ST elevasinya makin kelihatan kalau makin cepat dia akan hilang jadi salah satu memastikannya malah disuruh trade mail tapi ya pastikan itu bukan suatu ACS oke lah ini adalah kriteria-kriteria yang nanti bisa membantu tapi ingat ada yang di penelitianya dokter Smith sama yang ini nanti akan dijelaskan oleh dokter Salma kalau masif ST elevasinya tidak usah pakai formula ini itu yang pertama anterior atau inferior ST segment ada depresi berarti tidak bisa pakai ini cembung atau horizontal berarti tidak bisa ada T-Wip inversion kemudian ada terminal KRS distortion kemarin tak bikin pooling di channel yang banyak yang belum tahu nanti kita bahas kalau nyanda ini adalah varia berformula oleh dokter Smith nanti akan disampaikan oleh dokter Salma ini saya stop dulu chef dokter oke bangga mbak Salma suara saya sudah terdengar jelas ya jelas oke izin ya teman-teman selamat malam semuanya perkenalkan nama saya dokter Salma hari ini kebetulan diberi kesempatan oleh dokter Yusuf untuk menyampaikan jurnal reading ini adalah bagian lebih detail lagi dari yang disampaikan oleh dokter Yusuf pada materi malam hari ini ya teman-teman jadi tentang bagaimana sih cara kita membedakan gambaran EKG pada STEMI dengan early repolarization kita lanjut aja langsung ada dua jurnal yang pertama oleh dokter Smith tahun 2012 kemudian dilanjutkan oleh penelitian berikutnya sebetulnya juga oleh dokter Smith dan kawan-kawannya di tahun 2017 untuk menyempurnakan formula atau rumus yang sudah dibuat pada tahun 2012 nah ini adalah jurnal yang pertama elektrokardiographic differentiation of early repolarization from subtle anterior STS segment elevation mecardial infection nah ini yang tahun 2012 ya teman-teman kemudian yang kedua lanjutannya a new four-variable formula to differentiate normal variant STS segment elevation in V2 until V4 atau early repolarization from subtle left anterior descending motion dengan menambahkan amplitude gelombang QRS di V2 oke nah sebetulnya kenapa sih kita harus membedakan gambaran dari STEMI dengan early repolarization ya jadi kadang-kadang memang sulit dibedakan teman-teman gambaran EKG dari kedua apa namanya kedua hal ini ya jadi anterior STEMI dan juga early repolarization nah pada gambaran EKG pasien yang mengalami STEMI tapi kita masih belum yakin nih secara kriteria diagnosis apakah gambaran EKG tersebut sudah memenuhi kriteria diagnosis STEMI atau belum nah itu harus kita bedakan nanti dengan early repolarization karena pada beberapa pasien bisa jadi mereka tuh sudah mengalami STEMI ya tapi atau sudah mengalami oklusi tapi gambaran EKG nya itu masih belum khas STEMI gitu nah pada-pada pasien tersebut yang mengalami STEMI tapi gambaran EKG nya mirip dengan early repolarization seringkali mereka itu terlambat untuk mendapatkan terapi reperfusi jadi akan beresiko pada signifikan myocardial loss nah ini ada dua studi dari yang disampaikan oleh studi di Dr. Smith itu ya jadi pada tahun 2007 Dr. Larson et al. ini menyampaikan bahwa 14% dari 1.335 pasien yang menjalani primary PCI ternyata tidak mempunyai lesi di arteri koronernya gitu jadi ternyata arteri koronernya itu betul-betul normal gitu ya kemudian ada juga studi lain yang menyebutkan kalau 8% dan 11% dari pasien yang menjalani PCI ternyata ini punya completely normal coronary arteries jadi tidak ada lesi atau oklusi di arteri koronernya gitu nah yang kedua ada oleh Dr. Tornemstead et al. tahun 2006 ada beberapa jumlah EKG ini sejumlah EKG 25 gambaran EKG yang diberikan pada 12 dokter UGD dan juga 12 ahli kardiologi nah ternyata dari EKG tersebut 25 ini diinterpretasikan dengan benar sebesar 90% oleh kardiologis dan juga 81% oleh dokter UGD nah berarti masih ada 10% dan 9% nih teman-teman yang masih belum terdiagnosis dengan benar gitu ya dari gambaran EKG-nya nah inilah yang akan kita kenal dengan istilah under cause dan over cause jadi under cause ini adalah kondisi dimana sebetulnya pasien mengalami STEMI tapi didiagnosis sebagai early repolarization dari gambaran EKG-nya gitu ya kalau over cause adalah sebaliknya jadi dia sebetulnya early repolarization tapi didiagnosis sebagai STEMI gitu nah ini ternyata angkanya masih cukup besar nih untuk terutama dokter UGD ya 10% dan 28% artinya masih besar kemungkinan untuk salah dalam mendiagnosis pasien jadi kita harus hati-hati disini ini akan berhubungan dengan tujuan pembahasan jurnal reading malam ini ya jadi untuk mengurangi angka under cause dan over cause dalam mendiagnosis STEMI dan juga early repolarization dari hasil EKG pasien nanti gitu nanti kita langsung masuk ya ke jurnal yang nomor 1 jadi ini dilakukan oleh dokter Smith dan kawan-kawan pada tahun 2012 untuk apa sebetulnya tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui karakteristik EKG manakah yang paling bisa untuk menjadi komponen untuk membedakan gambaran EKG STEMI dengan early repolarization nah ini adalah gambaran karakteristik EKG yang diikutkan dalam penelitian ya jadi yang pertama ada elevasi segmen ST di J-point dan 60 ms setelah J-point mungkin sempat dijelaskan oleh dokter Yusuf tadi sekilas ya kemudian yang kedua adalah amplitudo gelombang R yang ketiga ada amplitudo gelombang T kemudian ada rata amplitudo gelombang T dibandingkan dengan rata amplitudo gelombang R di Lid V2 sampai V4 kemudian ada yang dinamakan dengan bazet QTC atau corrected QT interval yang biasanya ini tuh sudah muncul di mesin EKG-nya tapi kalau misalkan nanti di mesin EKG-nya itu hasil EKG-nya nggak ada QTC ini kita bisa menghitung sendiri secara manual meskipun agak ribet sedikit sebetulnya tapi bisa jadi ada dan karakteristik EKG lain yang diikutkan nanti di penelitian ini dievaluasi tuh kira-kira dari karakteristik karakteristik ini yang mana yang paling bisa membedakan antara gambaran STEMI dengan early repolarization oke nah ini yang sudah disebutkan tadi ya setilas bahwa pada penelitian ini itu juga menggunakan kriteria eksklusi jadi pasien-pasien yang memang gambaran EKG-nya itu sudah sangat khas STEMI contohnya apa misalkan dia elevasi segmen ST-nya itu lebih dari 5mm itu sudah pasti di eksklusi jadi ada masif ST segmen elevation kemudian setelah itu ada depresi di lid anterior atau inferior kemudian ada gambaran morfologi ST elevasi yang konveks atau horizontal kemudian ada T inversi dan juga distorsi dari terminal KRS nah ini adalah gambaran yang konkaf konkaf ini dengan J poin di titik ini cekung ya tadi gambaran smiley face ini biasanya cenderung untuk suggestif pada gambaran early repolarization sedangkan yang upwardly convex ini adalah biasanya suggestif pada gambaran STEMI nah ini akan kita bahas nih teman-teman ada di jurnal yang pertama ini disebutkan tanda kardinal atau tanda khas dari early repolarization yang pertama ada gelombang R yang tinggi kemudian yang kedua ada gambaran konkaf di elevasi segmen ST nya di semua lid hampir semua lid antara V2 sampai V6 kemudian ada gambaran gelombang J yang tadi sudah disebutkan ada sedikit notching di gelombang J nya kemudian setelah itu ada gambaran gelombang T yang asimetris dan juga transisi dini dari gelombang R nah ini ada dua gambar ya teman-teman bisa kita lihat di slide ada gambar A dan juga gambar B dari kedua gambar ini ini real case yang diikutkan dalam penelitian oleh Dr. Smith tahun 2012 jadi kedua pasien ini sama-sama ya laki-laki dengan keluhan nyeri dada kalau menurut teman-teman kira-kira yang mana dari gambaran A dan B ini yang STEMI dan yang mana yang early repolarization coba yang STEMI kira-kira gambaran A ini STEMI atau bukan teman-teman mungkin ada yang mau menjawab di kolom chat atau ada yang mau unmute mungkin kalau enggak nanti coba nih saya lihat ya di kolom chatnya gambaran A kira-kira STEMI atau bukan STEMI A yang B early repolarization ya oke sudah betul ya teman-teman jadi yang gambaran A ini adalah gambaran STEMI ya pasien ini mengalami STEMI tapi konteksnya pada saat itu dokter yang menangani itu enggak nyadar gitu ya kalau ternyata pasien ini itu mengalami STEMI jadi dikiranya early repolarization gitu padahal ternyata sudah terjadi oklusi pada left anterior descendant di koronernya gitu nah ketika dihitung dengan rumus tiga formula oleh dokter Smith jadi pada tahun 2012 ini dihasilkan rumus tiga formula dihitung pada gambar A ini EKG di gambar A ini hasilnya sebesar 23,4 lebih besar dari 23,4 jadi memang terkonfirmasi STEMI gitu nanti akan saya jelaskan tentang angka-angka ini ya teman-teman supaya enggak bingung nah yang gambar B ini bisa kita lihat ya sebenarnya disini kan R-nya tinggi banget nih tall air wave nah kemudian setelah itu lebih ada gambaran konkah di ST segmennya gitu ya ini ketika dihitung dengan menggunakan rumus tiga formula hasilnya di bawah 23,4 sehingga sugestif untuk early repolarization dibandingkan STEMI gitu ya nah ini kesimpulan dari jurnal yang pertama nih teman-teman jadi memang kadang-kadang sulit untuk membedakan gambaran EKG dari STEMI dan juga early repolarization pada pasien yang secara klinis itu sebetulnya sama-sama nyiri dada gitu kan curiga ACS tapi sulit untuk membedakan keduanya ini kadang-kadang gitu ya jadi di jurnal yang pertama ini dikonfirmasi bahwa ternyata gelombang R yang tinggi itu dapat membedakan early repolarization dari subtle STEMI subtle STEMI ini lagi-lagi ya adalah STEMI yang secara gambaran EKG belum memenuhi kriteria diagnostik STEMI gitu ya nah jadi intinya apa gelombang R yang tinggi ini dia sugestif cenderung ke arah early repolarization dibandingkan STEMI nah kemudian ada beberapa temuan lain nih karakteristik EKG yang sudah diikutkan itu ternyata gambaran gelombang T di V1 terus gambaran gelombang T yang lebih besar di V1 dibanding V6 itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan jadi tidak dimasukkan ke dalam formula tiga variable di penelitian oleh Dr. Smith yang pertama kemudian ada yang namanya voltage kriteria ini ternyata tidak akurat juga untuk mendiagnosis anterior STEMI nah akhirnya disimpulkan bahwa apabila amplitude gelombang R ini lebih rendah dengan ST elevasi yang lebih besar dan juga corrected QTA interval yang lebih panjang itu lebih sugestif untuk subtle anterior STEMI begitu nah oke kita langsung masuk nih ke jurnal yang kedua karena bagian pentingnya ini ada di akhir ya teman-teman jadi ini jurnal kedua yang merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Dr. Smith juga nih ada dan juga kawan-kawannya ya tujuannya apa sebetulnya adalah menambahkan satu lagi variable di rumus tiga variable tadi gitu jadi ceritanya ini membuat rumus yang baru tuh empat variable gitu ya dengan menambahkan apa dengan menambahkan amplitude gelombang QRS di V2 kita bahas ya nah ini adalah ada gambaran ABC ini teman-teman ini adalah gambaran bagaimana cara kita menghitung apa namanya gelombang yang A ini ini adalah cara kita menghitung amplitude apa namanya dari ST elevasi di J point dan juga 60 milisecond setelah J point jadi caranya gimana nih yang gambar A ini kita tarik garis lurus sejajar dengan isoelektrik ya jadi lurus sejajar isoelektrik kemudian setelah itu kita tarik garis miring ke atas ini sampai menemukan apa namanya intersection diantara garis miring ini kemudian kita tarik garis vertikal ke atas nah panah panjang ini menunjukkan ini adalah titik J point yang dimaksud yang sudah disebut-sebut dari awal tadi ya ini adalah titik J point kemudian 60 milisecond setelahnya sekitar 1 setengah kotak ini 1 setengah ya kita tarik garis lagi ke atas seret eh ini kita temukan intersection atau pertemuan dengan elevasi segmen ST nya nih dan disini yang teksil ini ini adalah titik dimana kita menghitung nanti akan dari bawah amplitudenya ini berapa gitu ya jadi ada 1, 2, 3 ya jadi kira-kira 3 milimeter ya untuk ST elevasi 60 milisecond setelah J point dan kita ukur dimana ini kita ukurnya di V3 teman-teman ya kemudian yang gambar B ini kita mengukur amplitudenya dari gelombang R di V4 yaitu kira-kira ini tadi sama ya dari isoelektris kemudian setelah itu kita ukur dari dasar sini menuju ke puncak gelombang R kira-kira sekitar 14 milimeter kalau dari gambar ini kemudian yang C ini adalah variabel tambahan yang dilibatkan dalam penelitian yang kedua pada tahun 2017 ini yaitu dengan mengukur amplitudenya dari gelombang QRS di V2 jadi khusus ya di V2 dengan cara gimana jadi ya dari puncak gelombang R menuju ke puncak gelombang S gitu diukur ternyata hasilnya adalah 34 milimeter oke nah ini ya yang mungkin sudah disebut-sebut tapi mungkin ada teman-teman yang masih belum kebayang atau baru pertama ini mengetahui gitu jadi rumus tiga variabel ini adalah rumus yang dihasilkan dari penelitian Dr. Smith yang pertama di tahun 2012 komponennya apa dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa ST elevasi 60 milisecond setelah J point di V3 kemudian computerized budget corrected QT interval dan amplitude gelombang R di V4 ini dapat membedakan antara early repolarization dengan gambaran STEMI gitu ya dengan nilai cut off-nya berapa 23,4 artinya batasan ini kalau misalkan hasil perhitungan dari tiga variabel ini di atas 23,4 pasiennya dari gambaran EKG sugestif ST elevasi tapi kalau misalkan di bawah 23,4 dia lebih sugestif ke arah early repolarization nah di penelitian pada tahun 2017 Bili tambahkan satu variabel nih amplitude gelombang QRS di V2 nah ini nilai cut off-nya adalah 18,2 berarti sama ya teman-teman artinya kalau misalkan nilainya di atas 18,2 dia sugestif STEMI kalau di bawah 18,2 dia akan sugestif ke early repolarization nah untuk angka-angka dari rumusnya ini gak perlu dihafalin ya teman-teman karena kita sudah terbantu dengan aplikasi yang akan membantu kita untuk mengukur nih untuk membantu kita hitung-hitungan gitu ya karena supaya cepat nanti untuk mendiagnosis pasien oke ini adalah kasus pertama yang dibahas di penelitian yang kedua tahun 2017 jadi pria parubaya dengan keluhan chest pain sudah satu jam sebelumnya tidak ada riwayat neokardial infark atau penyakit koroner setelah dihitung dengan rumus tiga variabel didapatkan hasilnya 24,53 artinya melebihi cut off yang 23,4 tadi ya sehingga mengindikasikan pasien ini mengalami elevasi segmen ST akibat okulusi dari LAD padahal nih kalau kita lihat ya teman-teman meragukan sekali ya jadi disini gak terlalu terlihat jelas nih dimana ST elevasinya gitu ya tapi setelah diukur dengan menggunakan rumus tiga formula hasilnya mengindikasikan elevasi segmen ST dengan dibuktikan apa ketika dilakukan pemeriksaan ulang troponin yang awalnya ada 0,03 ini masih belum sugestif spemi ya tapi ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya sampai 3,8 troponinnya berarti memang sudah terjadi kerusakan di otot-otot myokar sehingga meningkatkan kadar troponin gitu kemudian juga pada pasien ini dilakukan angiografi dan ternyata memang terbukti bahwa lesinya itu ada di LAD ini kita baru bahas tentang rumus yang tiga variable ya nah case berikutnya nih teman-teman kita mulai main tebak-tebakan semoga teman-teman masih pada bangun semua ya jadi kita coba main tebak-tebakan nih teman-teman di case yang kedua oke laki-laki 41 tahun dengan keluhan nyeri dada tidak ada tanda eksklusi yang ada pada pasien ini kira-kira pasien ini stemi atau bukan kalau teman-teman bisa lihat dari gambaran sekilas gitu ya coba dijawab di kolom chat ya saya tunggu kira-kira 5 detik ya coba 5 4 ada yang menjawab di kolom chat mungkin teman-teman oke ini dulu stemi dokter dita ya jawab stemi kita kira betul atau enggak nih ya nanti kita bahas dan kita hitung bareng-bareng ada lagi yang menjawab ada yang menjawab LVH oke masuk kita bahas ya jadi di jurnal ini ternyata nah ketika dihitung dengan rumus 3 variable hasilnya adalah 24,89 mengindikasikan stemi tapi tapi ternyata ketika digunakan rumus 4 variable hasilnya 17,8 yang dia apa lebih ke arah normal ST elevasi ini nanti kita bahas ya karena sebentar lagi saya akan menunjukkan gimana cara kita ngitung nih dari kasus ini jadi ternyata teman-teman dari kasus yang kedua ini dia hasilnya EKG-nya normal jadi memang dilakukan serial EKG cuman enggak ditaruh pada jurnal ini jadi ternyata EKG-nya itu stabil dan tidak ada perubahan yang mengarah ke dia ST elevasi yang lebih berat seperti itu jadi memang disini membuktikan nih kalau misalkan rumus 4 variable itu lebih akurat dibandingkan rumus 3 variable nah ini bagaimana cara menghitungnya nih ini real case dari kasus yang nomor 2 tadi ya jadi kita hitung dulu apa saja komponennya tadi yang pertama ada QRS di P2 oke kita ukur dari puncak gelombang R ke puncak gelombang S hasilnya 35 mm bisa kita hitung sendiri nih kira-kira ini ada berapa kotak besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 x 5 berarti 35 mm ini untuk menghitung komponen QRS V2 nah berikutnya yang di V3 kita menghitung apa teman-teman kita menghitung ST elevasi 60 ms setelah J point jadi kita cari dulu J pointnya di mana yang pertama bikin garis sejajar iso elektris kemudian yang kedua garis miring ke atas terus garis vertikal nah ini dia vertikal disinilah letak J point nah ini dia ya yang panah kuning ini adalah J point oke jadi kita cari nih yang 60 ms setelah J point artinya 1,5 kotak nah ini dia panah kita ukur amplitudonya berapa ada 1 2 3 4 kira-kira 4,5 oke nah ini STE 60 V3 ini artinya adalah elevasi segmen ST 60 ms setelah J point di V3 hasilnya 4,5 mm kemudian di V4 kita ukur apa teman-teman kita ukur amplitude dari gelombang R jadi dari dasar sejajar iso elektris kita tarik garis ke atas sampai ke puncak gelombang R hasilnya 14 mm di kasus kedua ini nah ketika dihitung dengan rumus 4 variable hasilnya 17,48 yang sugestif bahwa pasien ini sebetulnya EKG-nya normal-normal aja gitu nah ini adalah cara untuk ini tadi kan kalau ini QT intervalnya sudah diketahui ya teman-teman dari jurnal dan di mesin EKG-nya itu sudah ada tulisan kalau QT intervalnya 418 nah gimana kalau ternyata dari hasil EKG-nya itu nggak ada gambaran atau nggak ada perhitungan QT intervalnya ini yang korektif QT interval ini kita bisa hitung sendiri caranya gimana caranya kita ambil pengukuran QT interval di lead terpanjang biasanya lead 2 yang banyak apa namanya yang lead paling panjang atau bisa juga di lead V5 atau V6 kita ukur nih RR intervalnya karena untuk mengukur QT interval itu yang korektif nanti kita butuh data heart rate jadi kita harus tahu heart rate pasiennya nah ini RR intervalnya sekitar 22 kotak kecil 1, 2, 3, 15 tambah 7 ya 22 kemudian kita ukur heart rate-nya kira-kira 68 ya 1.500 dibagi 22 nah ini kita ukur QT intervalnya teman-teman kita tarik garis ini kira-kira ini gelombang Q kita tarik garis lurus ke atas kemudian ini akhir dari gelombang T kita tarik garis miring sampai ke akhir sini nah kita tarik garis untuk batasannya jadi yang kita ukur adalah dari sini sampai sini dari awal gelombang Q sampai akhir dari gelombang T itu adalah QT interval hasilnya berapa kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5 5 tambah 5 10 ya ini kita nanti bisa masukkan di ini adalah namanya MDCalc ya teman-teman bisa di download di App Store atau Google Play Store nah itu bisa kita masukkan dalam bentuk milisecond ini 400 milisecond atau dalam bentuk jumlah kotak kecilnya kita lihat ya dengan menghitungnya dengan ini ya oke kecepatan nah ini jadi di search engine-nya kalian tulis QT nanti muncul corrected QTC nah ini ya ini yang kalian pencet kemudian setelah itu nah pilih yang bazet pilih yang bazet karena ternyata banyak nih formula-formula yang lain ya kemudian kita masukkan nanti heart rate-nya berapa 68 oke kemudian paper speed-nya 25 mm per second QT interval-nya kita masukkan ya ini bisa 10 kotak kecil atau langsung 400 milisecond kalian juga bisa nah hasilnya nih kita temukan 426 kalau tadi kan di apa slide sebelumnya 418 ya nah ini ini menurut jurnal 418 yang dari mesin EKG-nya tapi ketika dihitung secara manual hasilnya 425 nah kemudian kita masukkan nih ke rumus untuk menghitung untuk menghitung dengan cara ini yang 4 variable ya jadi keyword-nya adalah ketik subtle nanti dia akan muncul subtle ini subtle anterior setiap ini 4 variable ya nanti dimasukkan komponen-komponennya apa saja yang pertama ini ya bazet corrected QT interval-nya 426 kemudian KRS amplitude delete V2-nya 35 amplitude globang R delete V4-nya 14 dan berikutnya ya nanti dimasukkan sendiri langsung muncul hasilnya teman-teman ya jadi kita nggak perlu mengalihkan dari angka yang mungkin agak banyak koma-komanya tadi ya hasilnya 17,9 jadi sama ya kayak di jurnal bahwa sebetulnya pasien ini memang dia benign early repolarization bukan kasus timing gitu ya tenang teman-teman masih ada satu kasus lagi ya dari jurnal ini adalah kasus ketiga ya oke laki-laki 46 tahun dengan keluhan nyari dada tidak ada kriteria eksklusi menurut pandangan teman-teman ini stemi atau bukan ya bisa dijawab sambil kita menyimak nih kira-kira ya mungkin sebentar saja 7-10 detik stemi atau bukan boleh dijawab di kolom komentar ya teman-teman kolom chatnya oke ada yang menjawab sudah stemi oke ada yang menjawab stemi juga ya ada yang menjawab early repolarization oke bervariasi ya jadi coba kita lihat nih dari pembahasan jurnalnya ada yang menjawab early repolarization oke nah ternyata ketika diukur dengan formula 3 variable hasilnya 23,32 ingat tadi cut offnya berapa teman-teman 23,4 jadi kalau dengan rumus 23 variable dia menganggap gambaran EKG ini cenderung normal ya atau mungkin early repolarization yang variasi normal gitu ketika diukur dengan 4 variable rumus 4 variable hasilnya strongly suggesting LAD occlusion 18,57 18,57 sebetulnya dari kedua rumus ini hasilnya sama-sama mepet ya teman-teman kalau misalkan yang formula 4 variable tadi kan cut offnya 18,4 ya jadi ini hasilnya sedikit diatasnya gitu tapi bagaimana nih dengan real case-nya yang terjadi apa nah yang terjadi ketika dilakukan angiogram ternyata ada lesi di LAD dengan ruptur plug dan trombus dan masuk flow-nya ke timi 3 gitu ya jadi memang ini pembahasan jurnal ini jadi pembelajaran ya teman-teman untuk bisa membedakan nih betul-betul antara gambaran STEMI dengan early repolarization oke nah ini cara menghitungnya ya sama kayak yang tadi kita ukur di V2 ini adalah QRS V2 amplitudenya 14,5 kemudian yang di V3 kita ukur ST elevasi 60 milisek telajepoint kira-kira berapa 3 milimeter kemudian di V4 kita ukur amplitudenya dari gelombang R nanti mungkin kalau misalkan sudah terbiasa ya teman-teman untuk melihat atau terbiasa mengukur ini mungkin waktu melihat EKG-nya lebih mudah gitu oh ini kayaknya STEMI ini kayaknya early repolarization tapi tetap nanti bisa dimasukkan melalui rumus kalau tidak ada kriteria eksklusi sama ya ketik satus anterior STEMI dimasukkan nah ini budget corrected kita interval ini sudah diketahui sebesar 387 nah kemudian dimasukkan amplitude QRS di lift V2-nya berapa 11,5 ya dan seterusnya muncul nih hasilnya coba kita lihat 18,6 artinya likely anterior STEMI jadi pasien ini berdasarkan rumus 4 variable dia sesuai dengan real case-nya ternyata betul ada STEMI anterior STEMI oke ini adalah gambaran EKG berikutnya setelah pasiennya dilakukan reperfusi sama masih case 3 ini jadi ST elevasinya sudah lumayan berkurang dan menunjukkan bahwa ternyata gambaran EKG yang pertama itu gambaran EKG ST elevasi akibat iskemia gitu ya tanpa ini setelah reperfusi tidak ada perkembangan dari gelombang T inversi gelombang T ini perbandingan dari EKG yang pertama kali dilakukan pada pasien dan EKG yang post reperfusi bisa kelihatan ya teman-teman kalau dari sini baru kelihatan nih antara STEMI dan apa ya gambaran STEMI ini ya sudah ada ST elevasinya kemudian setelah itu bisa diukur dengan formula 4 variable tadi memang sugestif ke anterior STEMI gitu nah ini kesimpulan dari jurnal yang kedua bahwa dengan menambahkan variable KRSV2 ke rumus 3 variable di penelitian sebelumnya itu ternyata lebih baik menimbulkan akurasi yang lebih baik dibandingkan formula 3 variable gitu ya dan formula ini sangat akurat sensitif dan juga spesifik dengan excellent positive and negative likelihood ratios oke ini akan ada tambahan sedikit ya tentang pembahasan soal yang juga sudah pernah di-share oleh dokter Yusuf ya dok karena waktunya udah agak malam saya lanjutin aja deh ya yang untuk pembahasan soal boleh siap oke oke mbak selamat share saya matikan dulu ya dok oke terima kasih teman-teman terima kasih dokter Selma yang sudah bersusah payah membuat powerpoint yang bikin teman-teman mudeng caranya mengukur dengan 4 variable formulanya dokter Smith kalau tadi yang hiperakute saya sudah berusaha share sejak awal bentuknya itu khas banget gelombang T-nya gede R-nya kecil ini sebenarnya dimaksudkan oleh dokter Smith juga sama ketika KRS-nya itu gede maka kemungkinan dia lebih banyak ke early reposition ketika ST elevasinya lebih tinggi maka dia kemungkinan ke arah suatu subtle stemi jadi ciri khas yang kalau teman-teman lihat ini kayaknya hiperakute itu kalau betul-betul dimasukkan ke sini kalau yang sudah kelihatan hiperakute banget itu mengarah ke suatu stemi oke udah ngantuk atau belum kalau belum saya share screen lagi semoga belum 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 tahu ini yang tadi udah di share oleh dokter Salma udah kelihatan ya slide saya oke jadi ini kembali ke pasien kita yang pertama soal 334 keluarnya dari dada seperti dikiba benda berat sejak 8 jam lalu keringat dingin di waktif potensi perokok terninya sekian terninya sekian ini SQ-nya apa yang kita dapat dari SQ ini ada ST elevasi di V2 V3 kemudian ada ini T inversi T inversi AVL-nya nggak ada ST elevasi tapi ini ada T inversi di L2 3 AVL kalau kita melihat ini aja ini udah kita berpikir ini koroner ini koroner soal pertanyaan ini stemi atau nggak kalau kita melihat di V2 V3 ini ada ST elevasi tetapi ada yang tidak enak di sini yaitu ini kayak ada apa namanya apa apa di di sini apakah ini earlier processing atau stemi yang di V2 sama V3 ini pertanyaan yang waktu saya melihat ECG ini saya juga berpikir ini pasti koroner tapi ini stemi apa nggak ya ini saya share ke telegram maupun IG dan beberapa teman menjawab ini dokter SVR saya terus-teran belum tahu namanya tapi dokter SVR ini menjawab suatu stemi planer populsi dengan PCI atau fibrinatik dan di PCI karena diagnosanya adalah ST elevasi di V1 jadi anterior infak stemi anterior juga sama dokter Alfien ini dokter Irfan juga menjawab akut stemi antroseptal omi inferior dokter Thomas Teja juga sama stemi anterior antroseptal dokter Galuh ini stemi antroseptal dokter Dita ini juga stemi antroseptal jadi fibromyalitik segera rucu untuk PCI kalau di IG dokter Utilabu ini stemi antroseptal omi inferior HD ini aktifasi catlab juga stemi antroseptal jadi overall hampir sebagian besar mengarahkan untuk suatu terapi rapper raper pusi satu ketika saya melihat ini saya merasa oke mungkin ini pasien koroner tapi apakah ini stemi itu yang enggak enak buat saya disitu pertama saya langsung ingat tentang subtle stemi ini jadi yang tadi sudah disampaikan skornya 18,2 ke atas itu anterior stem kalau skornya kurang dari 18,2 berarti benign early repolarization ini ada di MD kalkulator teman-teman tinggal memasukkan sesuai yang tadi sudah dicontokkan oleh dokter Salma nah ini pada pasien kita ini kalau kita memasukkan itu kita dapat hasilnya 16,2 berarti kurang dari 18,2 sekian artinya kurang dari 18,2 18,2 aku berarti binar early repolarization oh ini benar ini cuma ini sebenarnya masuk ke kriteria eksklusi apa kriteria eksklusinya yaitu adanya T wave inversion dari V2 sampai V6 kita lihat ECG-nya ini ada T wave inversion di V5 V6 ada T inversi jadi sebenarnya tidak bisa masuk ke kriterianya dokter Smith jadi kalau dokter Smith pasien seperti ini sudah di eksklud jadi ini apa ini STEMI atau enggak satu hal yang membuat saya ragu ini adalah STEMI adalah satu KTC-nya itu masih normal 407 kita tahu pada pasien dengan ACS apapun STEMI maupun STEMI itu biasanya kita bilang memanjang karena terjadi gangguan depolarisasi dan depolarisasi dari meokat ini KTC-nya masih normal terus yang kedua ini ada ini FISU yang menurut saya ini masih mengarah ke suatu early repolisasi nah keputusan saya pada saat itu akhirnya oke deh enggak usah fibrinoiditik cek troponin masukkan ICU lakukan serial EKG dilakukan serial EKG mula-mula 30 menit kemudian masih sama saya lakukan lagi satu jam masih sama kemudian satu jam lagi masih sama overall ini hasilnya masih sama seperti ini enggak berubah sama sekali masih sama dan enggak berubah sama sekali kemudian saya echo hipokinetiknya itu di posterior dan inferior inilah keuntungan kalau kita bisa melakukan echo kalau kita lihat STEMI-nya rata-rata teman-teman bilang ini di androceptal di anterior tapi ternyata hipokinetiknya di posterior dan inferior tapi memang HS troponinya tinggi pertanyaannya pasien seperti ini tidak ada indikasi menurut saya untuk dilakukan bibrinomyelitis kalau teman-teman sejak awal merasa ini koroner jadi dada koroner maka masukkan ke CAT lab karena artinya yang di ST elevasi di V2, V3 ini bukan STEMI ini adalah gambaran L-releporealization pattern mungkin juga LVH juga bisa karena ini ada resiprokal di V5, V6 juga bisa tetapi kulpritnya kalau dari echo maka ke posterior kemungkinan dan kita lihat dari angiografi ini right coronary artery sangat gede dan ini ada lesi yang sangat signifikan di distal jadi ini adalah RCA-nya ini dari posisi apel lesinya di sini sementara yang kiri itu LAD-nya masih patent lihat ini LAD-nya masih patent saat masih patent masih baik dan dia LCEG-nya memang total occlusi dia mendapat kolateran dari LAD jadi pasien ini menurut saya kulpritnya di RCA tadi bukan di LAD karena dari dari apa namanya serial ICG-nya masih sama dan kemudian kita hadurkan untuk bypass tidak saya lakukan BCA kemudian ini soal 339 pria 39 perokok berat menyeri dada ini yang terakhir sejak 3 jam mual muntah hemodermis stabil bacanya kakinya apa ini adalah ICG-nya ini adalah ICG-nya dan ini adalah teman-teman menjawab ada suatu estemi antrolateral karena ini ST elevasi ST elevasi ST elevasi ST elevasi ini tidak terlalu tapi ini di satu afel ST elevasi STEMI high lateral STEMI antrolateral STEMI antrolateral jadi banyak teman-teman yang menjawab sebagai STEMI pasien 339-nya ada di ICG maupun di telegram beberapa teman dari high lateral MI Dr. Matthew Dr. Thomas Teja juga sama Fibrinolitik atau PCI memang beliau ini dengan resiko tinggi untuk koroner karena ada riwayat rokok tapi apakah ini pasti STEMI itu pertanyaan ini juga mas Drago Nuit yaitu underlateral wall STEMI ini juga STEMI extensive new onset yang lucu PCI kita lihat apa yang kita dapat satu yang tidak khas banget ini adalah lihat ini ini ada kayak take di sini ada take di sini yang gak begitu jelas banget tapi kalau disini ada take pikirkan itu suatu J-Wave atau Fisuk suatu early reproduciation terus kalau mau pasti gimana ya pakai rumusnya Dr. Smith tadi ini sudah saya ukur intinya kalau teman-teman buka di subtle anterior STEMI kalkulator ini 4 variable yang pertama yang atas ini Qt interval Qt interval ini pasien ini sudah keluar Qt isinya 360 kita masukkan aja ini 360 kemudian QRS Amplute di lead V2 lihat di V2 V2 QRS Amplitude-nya itu adalah ini V2 jadi lihat di V2 gedeknya QRS dari sini sampai sini kita hitung ini masukkan ke sini terus R-Wave Amplitude di V4 ini B V4 R-nya tinggi ke atas tadi sudah jelasin jelasin lagi biar lebih detail terus ST elevasi di V3 cari V3 60 milisek kalian lihat di sini jadi tadi setelah dilihat ini sudah dihitung ternyata dia 12,0 artinya dia masuk ke early revolutionization 4 sudah masuk kurang dari 18,2 sudah masuk early revolutionization pattern terus apa yang dilakukan serial SEQ kita lakukan serial normal kita normal eho troponin normal jadi ini benar-benar adalah early revolutionization pattern absolutely tapi kalau kita tidak detail maka teman-teman akan terjebak dengan menjauh sebagai STEMI dan sebagian besar teman-teman yang lain menjauh dia sebagai STEMI 10 jam kemudian kita ulang EKG juga sama dan lebih kelihatan lagi ada fisuk appearance ada J-wave di sini lebih kelihatan lagi tapi yang jelas ini bukan STEMI apakah ini perikarditis atau hanya early revolutionization saja itu nanti ada bahasan tapi yang jelas bukan STEMI kalau ini pasien ini early revolutionization jadi kalau kalian ragu-ragu itu jangan melakukan fibromyalgia kalau ragu-ragu lakukanlah masukkan ke CATLAB masukkan ke CATLAB itu lebih baik daripada melakukan fibromyalgia karena fibromyalgia ada risk bleeding ingat itu ini pasien yang kedua ya hampir sama nyeri dada ini kira-kira STEMI ini kira-kira ini bukan yang pasien tadi ini pasien yang berbeda ini STEMI apa enggak mirip juga ini kayak early revolutionization kalau kita masukkan ke sini ke apa namanya ke apa namanya ke rumusnya Dr. Smith itu dapatnya cuma 14,9 jadi early revolutionization tapi ingat bahwa ada kriteria eksklusi dari Dr. Smith tadi kriteria apa yaitu salah satu ini adalah terminal GRS distortion di V2 atau V3 nanti saya ceritakan apa sih terminal GRS distortion di V2 atau V3 jadi ini ada di jurnal Dr. Smith juga bahwa kalau ada terminal namanya terminal GRS distortion di sini itu biasanya STEMI kalau early revolutionization harusnya enggak ada yaitu khusus di V2 dan V3 yaitu didefinisikan dengan tidak adanya S-Wave dan J-Wave di V2 di V2 atau V3 kalau enggak ada S-Wave enggak ada J-Wave berarti ini namanya terminal GRS distortion terutama yang dicek adanya di V2 dan V3 ini seringnya STEMI anterior STEMI kalau early revolutionization enggak ada dan ini sudah dibuktikan jadi contohnya ini ini adalah terminal GRS distortion artinya apa jadi definisi dari gelombang S itu adalah ketika ada defleksi negatif di bawah ini namanya garis mendatar kalau ini ini bukan gelombang S karena ini masih di atas dari gelombang dari PR segmen atau TP segmen jadi ini bukan S-Wave S-Wave yang benar itu kayak gini dia turun di bawah garis isoelektrik garis isoelektrik ini turun ke bawah namanya S-Wave tapi kalau kayak gini ini bukan S-Wave dan ini juga J-Wave yang sebenarnya kayak gini setelah S-Wave ada dia naik ke atas ini adalah J-Wave atau J-Point ada J-Point di sini tapi kalau kayak gini ini bukan J-Wave karena dia tidak berasal dari gelombang S yang turun dulu jadi kalau gelombang S yang enggak ada enggak ada J-Wave enggak ada J-Point enggak ada J-Wave ini adalah cenilan sedikit ketika setelah ada gelombang S takik sedikit cenilannya ini mungkin ada takik di sini tapi gelombang S-nya tidak memenuhi syarat gelombang S yang sebenarnya jadi ini disebut sebagai terminal GRS distortion yaitu ketika gelombang S atau J-Wave ada tetapi di atas isoelektrik ini contoh ini yang normal seperti ini enggak ada terminal GRS distortion kalau yang ini ini terminal GRS distortion karena dia gelombang S-nya di atas isoelektrik jadi kalau ada kayak gini ini enggak bisa masuk ke penelitiannya debersmith ST elevasi non-concaf resipokal under ST depression T-Wave inversion key wave dan lain-lain termasuk terminal GRS distortion di V2 atau V3 kalau ada ini sudah dianggung sebagai surga suatu stem kita lihat pasien ini chest pain ini kira-kira stemnya apa enggak kalau lihat kita enggak usah mengukur empat formula kita lihat tadi di V2 V3 ini ada ini terminal GRS distortion disini karena gelombang S-nya enggak turun di bawah isoelektrik tapi di atas isoelektrik nah di pos PCI lihat ketika di pos PCI dia V3 pertamanya dia di atas ini sekarang dia di di bawah isoelektrik halo Mbak Salma masih ada disitu masih dokter oke tapi udah tidur terus nah ini tak lihat lagi ini adalah TR-MUNA CRS distortion yang tidur karena dia di atas isoelektrik jadi ini enggak bisa dimasukkan ke rumusnya dokter Smith setelah test satu jam ini pasien yang tadi satu jam ECG-nya hampir sama masih ada terminal CRS distortion kemudian di CAT lab masuk ke BCI LAD-nya occlusif 100% dan ECG after procedure S-nya muncul lagi jadi tidak tidak kalau tadi itu enggak ada ini sekarang jadi ada reappearance SFD V3 khusus hanya V2 dan V3 jadi nanti teman-teman bisa baca lagi disini contoh ini saya ambilkan dari sini jadi sebagai konklusion bahwa kalau teman-teman melihat ini sebagai ST elevasi pikirkan itu STEMI sampai dibuktikan bukan kalau kalian enggak yakin varian berformula kalau untuk ECG yang not sure enggak yakin itu 4 varian berformula kemudian teman-teman bisa melakukan serial ECG kalau perlu kemudian ECO serial troponin kalau chest pain-nya berat kemudian kita masih ragu ECG serial ECO masih baik sudah kirim ke CAT lab kadang-kadang troponin kan mahal sudah dua kali tapi masih menyeri dada masih khas sudah kirim ke CAT lab saja sudah ngantuk atau belum saya tambahkan satu pasien berikutnya ini yang soal 335 ini ada pasien dengan menyeri dada terbakar sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit ini WDM uncontrolled hemodinamik stabil ini dari rumah sakit tipe C waktu itu masuk rumah sakit tipe C teman-teman menjawab under cell semi-inferi LAD where peran of fusion ada yang menjawab ini masih semi ada yang menjawab perikarditis salah satu yang menjawab perikarditis adalah dokter Irfan yang dipotong tapi mas Irfan menjawab sebagai perikarditis karena ada apa ada spodik sign apa spodik sign itu spodik sign ini ada di LITFL bahwa ada setelah ada persisten ST elevasi kemudian ada TP segmen yang menurun menurun downslope ini spodik sign lihat SCG kita ini ini ada spodik sign di sini tapi dokter Irfan sendiri juga menyebut gambar NKG ini jelas menungguan antara STEMI atau perikarditis perikarditis tidak akan ada terminal GRS disorsion jadi apakah ini ini yang di IG menjawab STEMI under inferior STEMI under inferior juga sama jadi nanti insya Allah akan saya sampaikan suatu hari judulnya STEMI early represent atau perikarditis nanti kita bahas selanjutnya oke saya kira itu yang bisa sampaikan ke teman-teman